Oke, bisa kita lihat dari jenis grass-nya. Ini aman terhadap karet ataupun sil-sil yang lain. Gemuk atau grass banyak merek ataupun banyak jenis dari kegunaan masing-masing gemuk. Contohnya seperti grass chassis. Ini bisa kita lihat, ini adalah grass chassis, litium, sintetik, heat temperature, dan kalsium. Dari semua grass ini banyak kali pertanyaan tentang daya tahan grass untuk pemakaian di sil karet. Contohnya seperti ini, ini adalah sil. Banyak dari kita belum mengetahui dalam mengaplikasikan grass pada suatu komponen. Dikarenakan kita menggunakan grass untuk melindungi komponen dari kawasan atau menjaga partnya lebih tahan lama. Bila salah dalam menggunakan grass, ini bisa berakibat fatal dan daya tahan tidak akan sebagus yang kita inginkan. Banyak dari kita belum mengetahui ada suatu jenis komponen part seperti sil ini tidak tahan terhadap grass yang pada umumnya dipakai. Contohnya seperti glass calcium, sintetik, litium, ataupun chassis ini tidak bisa membuat sil karet ini melar. Atau sil karet ini lama-kelemahan akan rusak. Makanya kalau untuk bagian part yang ada sil seperti ini, kita harus menggunakan grass khusus. Contohnya seperti grass, rubber grass, contohnya seperti ini. Ini adalah dirancang khusus untuk daya tahan terhadap karet, tidak akan membuat kalian melar. Contohnya seperti ini, ini bisa kita lihat piston, piston cakram dan disini adalah sil karetnya. Disini biasanya memerlukan grass yang cukup banyak dan langsung ditempel seperti ini, langsung menyatu dengan silnya. Silnya, kalau kita salah dalam menggunakan grass, maka akan mengakibatkan sil ini akan cepat rusak dan membuat cakramnya macet. Makanya disini kita membutuhkan grass yang aman terhadap sil karet. Contohnya seperti ini, ini bisa kita lihat, second rubber grass, ini bisa kita lihat sendiri. Dan ini bisa kita lihat dari jenis grass-nya. Ini aman terhadap karet ataupun sil-sil yang lain. Makanya bagi kita yang menggunakan grass sebelum mengaplikasikan grass, coba perhatikan dulu kegunaan dari grass yang kita pakai ini. Ini bisa kita lihat, ini langsung kita aplikasikan grass. Contohnya seperti ini. Dia akan langsung menempel dengan karet, ini bisa kita lihat sendiri. Bila kita salah menggunakan grass, maka akan membuat sil karet ini melar dan membuat padnya cepat rusak. Tapi kalau untuk rubber grass ini memang sudah aman untuk sil karet. Tapi kalau untuk hik temperatur, kayaknya kalau untuk sil rubber grass ini belum hik temperatur, bila dipergunakan untuk bearing ini tidak bisa. Bisa kita lihat sendiri, aman dia terhadap sil karet. Dan disini pun bisa kita lihat, ini adalah memerlukan grass yang aman terhadap sil karet. Disini bisa kita lihat sendiri ada sil-nya. Dan disini memerlukan grass yang cukup banyak, disini memerlukan grass yang cukup banyak, makanya kita aplikasikan grass yang aman terhadap garet. Ini bisa kita lihat sendiri. Makanya bagi kita yang mau cari grass yang aman terhadap sil ataupun karet, coba gunakanlah grass yang memang khusus untuk rubber grass. Ini bisa kita lihat. Jangan mempergunakan grass pada umumnya seperti grass casis ataupun litium dan grass stetik. Dikarenakan semua grass ini mempunyai fungsinya sendiri. Salah dalam menggunakan grass ini bisa mengakibatkan daya tahan dari suatu part yang kita pakai ini tidak akan mempunyai daya tahan yang cukup lama. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat dan jadi pengalaman untuk kita semua.